Hmm, apa bisa kita perkirakan berapa jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga bermuda? Apa lenyapnya alat transportasi itu karena kesalahan manusia atau fenomena cuaca? Yuk kita cari tahu. Ada kisah menggelitik tentang SS Kotopeksi. Kapal ini lenyap tahun 1925 dalam pelayaran dari Charleston, South Carolina, ke Havana. Kapal ini nggak pernah sampai di tujuan. Bertahun-tahun kemudian, di tahun 1980-an, sebuah bangkai kapal ditemukan 65 km di lepas pantai Agustin, Florida. Karena para spesialis nggak bisa menentukan secara pasti kapal apa itu dan dari mana asalnya, mereka menjulukinya bangkai kapal beruang. Butuh kerja bertahun-tahun lagi, yang terutama dilakukan oleh ahli biologi kelautan, untuk mengenali bahwa ini memang bangkai SS Kotopeksi yang hilang. Ini dikonfirmasi bulan Januari 2020. Bagaimana kapal itu muncul lagi begitu saja, dan bagaimana ia sampai di sana, sebab bangkai kapal misterius ini bahkan nggak di Segitiga Bermuda. Yuk kita lihat siapa penemu istilah Segitiga Bermuda ini. Apa kamu benar-benar bisa nunjukin Segitiga ini di peta? Nggak, ini juga bukan lokasi yang diakui secara resmi. Segitiga Bermuda nggak muncul di peta dunia manapun. Tak seorang pun yang sepakat tentang batas pastinya. Yang ada cuma asumsi dengan perkiraan luas area seluruhnya antara 1.300.000 sampai 3.900.000 km persegi. Menurut semua perkiraan, area itu samar-samar membentuk Segitiga. Di tahun 1964, seorang penulis Amerika bernama Vincent Hayes Geddes untuk pertama kali menemukan ide ini saat menulis artikel untuk majalah Argosy. Dia memakai nama Segitiga Bermuda untuk menggambarkan area berbentuk Segitiga yang telah menghancurkan ratusan kapal dan pesawat tanpa jejak. Sulit sekali memperoleh jumlah kapal dan pesawat yang hilang sebab beberapa kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Bangkainya nggak ditemukan di wilayah itu. Tapi kisah-kisah yang tercatat bisa membantu kita. Legenda tentang Segitiga Bermuda kembali ke abad ke-15 seperti kisah penjelajah Italia Christopher Columbus. Saat berlayar di perairan Atlantik, dia melewati lokasi ini di akhir tahun 1400-an. Di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Segitiga Bermuda, dia lihat nyala api sangat besar yang kelihatannya baru saja jatuh ke laut. Lalu, dia lihat kilatan sinar aneh di kejauhan di lokasi yang sama persis. Kayak banyak pelaut lain, sejak saat itu kompasnya jadi tak berfungsi. Penerbangan 19, sebuah pesawat angkatan laut dalam jadwal rutinnya di tahun 1945 juga memulai legenda Segitiga Bermuda. Pesawat ini dipimpin Lieutenant Charles Taylor dan tercatat dia tersesat di Segitiga itu tanpa alasan. Karena saat itu para pilot belum punya GPS, mereka harus mempercayai kompas dan mencatat bagaimana mereka telah terbang ke arah tertentu dengan kecepatan itu. Tidak lama setelah tugasnya selesai, kedua kompas di atas pesawat itu menjadi rusak. Berbagai catatan yang ditemukan setelah lenyapnya pesawat itu juga mengindikasikan Taylor tidak punya arloji di hari itu. Laporan pertama menyatakan bahwa penyebab kejadian ahas ini adalah kesalahan pilot. Tapi, karena orang tidak puas dengan hasil ini, maka diubah menjadi penyebab atau alasan tak diketahui setelah beberapa ulasan. Seorang pilot yang selamat bernama Bruce Gernand bilang dia melewati kabut elektronik saat berada di atas Segitiga itu, membuat perjalanannya menembus waktu. Di tahun 1970, saat insiden ini terjadi, dia sedang menerbangkan pesawatnya saat pesawat itu dikelilingi dua awan raksasa yang membentuk pusaran dan spiral. Kayak banyak orang sebelumnya, alat-alat navigasinya tak berfungsi. Saat akhirnya dia berhasil keluar dari sana, dia temukan penerbangannya cuma makan waktu 35 menit. Harusnya, seluruh penerbangannya butuh waktu 75 menit. Karena dia nggak punya alasan masuk akal lain untuk hal yang dialaminya, dia percaya dia telah didorong menembus waktu. Bukan cuma awan aneh yang kelihatan di atas Segitiga Bermuda. Di tahun 2014, seorang pilot teringat hampir menabrak objek terbang yang tak bisa dikenalnya sebagai apapun. Sebagian pertemuan aneh ini bahkan direkam loh. Inilah kasus penerbangan awal tahun 2015 yang penumpangnya melihat benda mencurigakan melayang di dekat laut. Para pilot nggak tahu apa yang sebenarnya mereka lihat di sana. Oke, nggak semua penjelasan mungkin seaneh ini. Para ahli oseanografi misalnya juga telah mencoba menjelaskan kenapa kapal-kapal lenyap di sekitar sini. Jadi, baru-baru ini, mereka kembali ke salah satu teori lama mereka, gelombang roh. Ini adalah dinding air luar biasa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jika banyak gelombang semacam itu muncul bersamaan, gelombang-gelombang itu akan saling tumpang tindi kayak gelombang berlapis. Jika satu gelombang bisa setinggi dari 10 meter dan terjadi bersamaan, maka bisa terbentuk gelombang roh setinggi lebih dari 30 meter. Gelombang semacam ini bisa dengan cepat menaklukkan kapal terbesar sekalipun. Para meteorolog juga menemukan penjelasan mereka sendiri, awan heksagonal. Jenis awan luar biasa ini bisa menimbulkan angin dengan kecepatan sampai 273 km per jam. Dan awan ini juga sangat signifikan sebagian membentang dari 32 sampai 88 km. Dalam kondisi seperti ini, gelombang di dalam angin raksasa ini bisa sampai setinggi 14 meter. Kekuatan magnet bumi sendiri mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Di segitiga bermuda, kompas mengarah ke utara sebenarnya, yaitu kutub utara geografis, bukan utara magnetik. Kutub utara magnetik yang bergeser. Sebagian orang telah menjelaskan bahwa karena keduanya sangat tumpang tindih di segitiga bermuda, ini bisa menyebabkan fenomena magnetik yang bisa membuat alat-alat navigasi nggak berfungsi. Ini dinamakan garis agonik. Masalahnya, para ilmuwan telah menemukan garis ini bergeser tiap tahun. Suatu saat, garis ini bisa melewati segitiga bermuda, tapi sekarang garis ini melewati teluk Meksiko. Fenomena alam aneh lain yang ditemukan di sepanjang pesisir Norwegia bisa membantu menjelaskan kenapa segitiga bermuda telah menelan korban begitu banyak kapal. Ada beberapa kawah di sana, yang lebarnya mencapai 800 km dan dalamnya 48 meter. Ilmuwan percaya, kawah-kawah ini terbentuk oleh gelembung-gelembung gas metana. Tampaknya, gas ini merembes dari deposit yang tersembunyi jauh di dasar laut. Begitu gas mencapai volume tertentu, akan meledak ke permukaan dan menyebabkan erupsi. Jadi, apa para pilot dan kapten kapal benar-benar menghindari area ini hari ini? Apa ini bisa menjelaskan kenapa sekarang ini lebih sedikit kapal yang tersesat di sana? Tapi kalau pernah terbang dari Miami ke San Juan Puerto Rico, kamu akan tahu kalau hal itu nggak benar. Mengenai kapal, jika orang menghindari segitiga bermuda, hampir semua liburan ke kawasan Karibia akan rusak. Sampai hari ini, masih banyak penerbangan yang melintas di atas segitiga bermuda. Jadi jelas, tak seorang pun menghindarinya. Tempat ini adalah salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Sekarang ini, segitiga bermuda dilalui lalu lintas harian yang padat, baik laut maupun udara. Tapi, segitiga bermuda memang rawan badai tropis dan hurikan yang sangat sering terjadi. Mari kita ingat bahwa arus teluk, arus laut kuat yang menyebabkan perubahan tajam dalam cuaca lokal, melewati segitiga bermuda. Di samping itu, titik terdalam di samudera Atlantik, kedalaman Milwaukee, juga berlokasi di segitiga bermuda. Palung Puerto Rico mencapai kedalaman hampir 8.380 meter di kedalaman Milwaukee. Jadi, kalau dipikir-pikir, seluruh misteri itu adalah paduan sempurna dari kesalahan manusia. Cuaca buruk dan padatnya lalu lintas kapal. Ini dikuatkan oleh data yang diberikan oleh penjaga pantai Amerika Serikat. Jika kamu lihat persentasenya, jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga bermuda enggak beda dengan tempat lain di manapun. Lenyapnya alat transportasi itu enggak lebih sering terjadi daripada di area sebanding di samudera Atlantik. Statistik resmi bilang, sekitar 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang ketika bergerak melalui area ini. Itu alasan lain kenapa jumlah totalnya begitu sulit disebutkan. Tak seorang pun bisa menggambarkan tim penyelamatnya dalam catatan resmi jika sebuah kapal dilaporkan hilang. Ada juga beberapa kejadian yang ternyata enggak benar-benar terjadi sehingga menambah laporan palsu itu. Seperti kejadian di tahun 1937 di lepas Daytona Beach, Florida yang mengejutkan bahwa surat kabar setempat enggak pernah mengungkap apapun tentang itu.